oke bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi teman-teman para subscriber analis saham syariah jadi pada kesempatan kali ini kita akan menjawab pertanyaan teman-teman soal cara memilih cara memilih perusahaan untuk investasi saham jadi ini terkait untuk investasi saham jangka panjang atau nabun saham jangka panjang jadi disini saya mau menjelaskan dulu teman-teman sebelum kita melihat ciri-ciri perusahaan yang bagus itu seperti apa saya mau jelaskan dulu jenis-jenis perusahaannya seperti apa kemudian baru kita jelaskan cirinya seperti apa ini ada beberapa contoh perusahaan manufaktur, retail persorangan, keuangan dan sebagainya jadi kalau kita bicara soal investasi saham maka kita bermula dari melihat bagaimana perusahaannya nah ini kita akan lihat dulu seperti apa ke perusahaan manufaktur, retail dan sebagainya oke teman-teman saya sampaikan untuk 5 atau beberapa hari ke depan mungkin bentuk videonya akan seperti ini kita pakai hp dulu sederhana ini untuk mempercepat menjawab pertanyaan teman-teman terkait pertanyaan-pertanyaan dasar soal investasi saham nah disini ada beberapa jenis perusahaan yang pertama adalah manufaktur itu bisa otomotif farmasi, kimia, teknik, makanan dan minuman kemudian retail dan seterusnya nah perusahaan manufaktur masukannya atau dalam memperoleh atau dalam mengolah bisnisnya jadi langkah awalnya adalah dia akan mengolah bahan mentah dulu dari bahan mentah itu kemudian proses untuk menghasilkan nilainya adalah melalui desain dan pembuatan nah keluarannya adalah berupa barang jadi teman-teman jadi manufaktur itu intinya adalah dia mengolah bahan mentah kalau retail atau grosir atau penjual retail atau contohnya adalah perusahaan grosir atau penjualan online maka masukannya itu bukan dari bahan mentah tapi dari barang dari pemasok dan kemudian untuk menghasilkan nilai atau menghasilkan keuntungan dilakukan distribusi jadi menjadikan barang itu lebih terjangkau oleh pelanggan nah kemudian keluarannya adalah barang dikirimkan kepada pelanggan nah kemudian yang ketiga adalah infrastruktur atau utilitas bentuknya bisa seperti perusahaan hotel maskapai penerbangan nah masukannya adalah berupa aset properti infrastruktur mesin dan sebagainya nah kemudian untuk menghasilkan nilai maka melalui penggunaan aset tersebut jadi seperti maskapai penerbangan maka adalah dengan penggunaan aset misalnya pesawat dan sebagainya nah untuk keluarannya adalah berupa jasa jasa perorangan seperti konsultasi perangkat lunak audit dan sebagainya itu masukannya berupa pengetahuan dan pengalaman seseorang memberikan solusi yang menguntungkan bagi pelanggan dan keluarannya adalah pengembangan produk dan jasa baru sedangkan untuk bagian keuangan seperti asuransi perbankan maka untuk menghasilkan sebuah nilai atau keuntungan dia akan mengelola uang pelanggan kemudian bisa di di apa namanya di salur melalui pinjaman dan proses menghasilkan nilainya juga bisa dengan penerimaan kas dari bunga dan sebagainya untuk yang syariah mungkin pinjaman dalam bentuk margin bukan bunga dan untuk keluarannya itu jasa keuangan seperti tabungan kredit dan sebagainya jadi inilah beberapa kategori perusahaan atau bisnis beserta masukan dan keluarannya atau outputnya seperti apa teman-teman nah sekarang kita akan menjawab pertanyaan teman-teman soal cara memilih perusahaan untuk investasi saham atau untuk investasi jangka panjang nah kita akan jawab oke nah disini salah satu yang kita nilai yang pertama adalah kita lihat dulu inovasinya jadi kalau teman-teman akan memilih sebuah perusahaan yang bagus untuk investasi jangka panjang atau nabun saham jangka panjang maka lihat inovasi yang dimiliki oleh perusahaan hindari betul perusahaan yang tidak punya inovasi yang gaya perusahaannya monoton saya biasa mencontohkan misalnya teman-teman pernah kenal perusahaan pembuat apa namanya cairan untuk pembersih kamar mandi atau wc nah seperti portex dan fixal waktu itu portex tidak melakukan inovasi cara penggunaan produknya yang menyulitkan pelanggan kemudian hadirlah portex dengan model tempat yang lebih lebih mudah digunakan tanpa harus bersentuhan dengan cairan yang keras misalnya produknya bisa dengan mudah digunakan nah itu salah satu bentuk inovasi teman-teman selain itu perusahaan-perusahaan yang tidak punya kemampuan untuk berinovasi atau punya kemampuan berinovasi tapi gagal itu juga cenderung akan gagal dan tidak menarik untuk investasi jangka panjang contohnya misalnya saya pernah mencontohkan matahari departement store matahari departement store sudah melakukan inovasi dia berusaha mengikuti trend dengan membuat toko online mataharimall.com tapi pada akhirnya karena tidak bisa berkembang tidak bisa memposisikan jenis toko online yang baik untuk saat itu sehingga pada akhirnya mataharimall itu harus dilebur kembali ke situs utama matahari dan dari sini bisa kita melihat bahwa bukan saja kemampuan membuat inovasi tapi kemampuan untuk berhasil dari inovasi yang diciptakan tersebut sehingga bisa menghasilkan nilai dan keuntungan dan akan berdampak pada harga saham dari perusahaan kemudian teman-teman selanjutnya adalah kualitas kualitas superior atau kualitasnya baik sederhananya seperti itu jadi salah satu contoh slogannya adalah menawarkan barang atau jasa terbaik kualitas menjadikan komplain lebih sedikit biaya perbaikan lebih sedikit dan kepuasan pelanggan lebih terjamin kalau teman-teman bisa menemukan perusahaan-perusahaan yang punya produk yang baik menarik tentu penjualannya juga akan tinggi penjualan tinggi maka labo bersih juga akan naik nah ketika kita memilih perusahaan yang seperti ini maka dia layak untuk investasi jangka panjang contoh sederhananya adalah produk Unilever jadi saham Unilever kenapa menarik untuk jangka panjang karena produknya selalu punya kualitas selalu menang di pasaran dan selalu paling laris dan bahkan sampai pada hari ini banyak produk-produk Unilever itu yang tidak bisa tergantikan oleh produk dari perusahaan lain sehingga menarik untuk investasi di saham-saham seperti itu teman-teman kemudian pelayanan pelanggan yang istimewa jadi ada banyak terkadang produk itu menarik ketika layanan pelanggannya tidak dibuat seistimewa mungkin untuk pelanggannya maka terkadang penjualannya juga tidak akan bisa naik secara signifikan dari waktu-waktu contoh perusahaan elektronik misalnya kalau dia tidak bisa memberikan layanan pelanggan terutama misalnya untuk layanan purna jualnya misalnya service center dan sebagainya itu akan sulit untuk menggait lebih banyak pelanggan sehingga penjualan untuk priode-priode selanjutnya juga akan sulit naik kemudian yang selanjutnya adalah lebih cepat atau lebih murah jadi salah satu contoh produk yang menarik dari sebuah perusahaan jadi bisa menawarkan kecepatan atau menawarkan harga yang lebih murah jadi cepat dan murah itu juga jauh lebih baik jadi kami menjamin anda tidak akan menemukan yang lebih murah atau lebih cepat nah inilah salah satu contoh slogannya anda menawarkan jaminan pengiriman dan harga yang lebih murah dibanding yang lain jadi terkadang memang harga murah tidak bisa menjadi jaminan untuk menang di pasaran tapi secara umum produk-produk yang bisa dijual lebih murah tapi dengan kualitas produk yang jauh lebih ungkul maka itu penjualannya juga akan cepat naik nah ketika teman-teman memilih perusahaan-perusahaan yang bagus untuk investasi maka lihat juga produknya seperti apa kalau produknya dijual terlalu mahal kemudian desainnya biasa saja dan layanan pelanggannya juga biasa saja apakah kemungkinan penjualannya sulit untuk naik kemudian desain unik desain unik bisa kita bahasakan bahwa produk dari perusahaan tersebut itu berbeda dari yang lainnya sehingga lebih banyak disukai oleh pelanggan nah yang terakhir adalah perubahan tentukan sesuai yang Anda inginkan jadi ibaratnya kita membuat produk custom misalnya jadi contoh misalnya perusahaan Quran misalnya menyediakan penjualan produk yang bisa menyertakan foto pelanggan misalnya di sampulnya nah itu salah satu contoh kustomisasi yang mana model perusahaan seperti itu akan jauh lebih berkembang akan jauh lebih disenangi karena dia menawarkan apa yang diinginkan oleh pelanggan karena dasar utama dalam penentuan produk mutu produk itu adalah salah satunya adalah fokus kepada keinginan pelanggan jadi inilah enam enam kategori dalam pembahasan kita soal cara memilih perusahaan untuk investasi saham jangka panjang atau nabun saham jangka panjang yang pertama adalah inovasi kedua adalah kualitas ketiga adalah layanan ketiga adalah cepat dan murah unik dan kostumisasi kostumisasi ini yang kita bahasakan dengan perubahan tadi teman-teman oke kalau ada pertanyaan terkait jenis-jenis perusahaan misalnya perusahaan manufaktur dan sebagainya serta teman-teman mungkin punya ide soal cara memilih perusahaan yang bagus untuk investasi atau nabung saham jangka panjang silahkan komentar di bawah oke mungkin itu yang bisa saya sampaikan dan sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati